Intro Halo teman-teman, balik lagi di channel youtube Ekel Brinda Ili Jadi di video kali ini kita mau menjelaskan secara sikat perbedaan dari jenis-jenis bahan polyflex Nah bahan polyflex ini ada apa macam jenisnya mas? Ada polyflex bersemak, smak-smak, polyflex gluided up, terus trimblec PU, trimblec BPC Nah itu dia jenis-jenisnya dan kita juga akan mengaplikasikan kepada bahan pengawas Bagaimana hasilnya? Tonton terus tapi jangan lupa untuk klik like dulu Dan klik subscribe di channel youtube Ekel Brinda Ili Selamat menjelaskan Polyflex PVC jenis ini banyak digunakan untuk aplikasi di bahan kaos jersey bola atau jaket hoodie Mempunyai sifat sedikit getas atau kaku karena basically mengandung bahan plastik Pengaplikasian bahan ini saat dipres menggunakan mesin headpress Polyflex dianjurkan tidak lebih dari dua kali karena mengakibatkan rusaknya lem yang akan menempel kuat dengan PVC Polyflex PU jenis ini juga sama seperti bahan polyflex PVC yaitu banyak digunakan untuk aplikasi di kaos jersey bola atau jaket Namun sering juga digunakan untuk diaplikasikan di kaos distro karena bahan polyflex PU yang lebih tipis jika dibandingkan dengan polyflex PVC Lebih lentur dan mempunyai jenis varian warna yang lebih banyak dan untuk warna-warna tertentu warna di bahan polyflex PU tampak lebih cerah dibandingkan dengan polyflex PVC Karena kekuatan bahan, polyflex PU bisa dipres secara berkali-kali Polyflex glow in the dark jenis ini akan menyala di ruangan gelap Peminat hasil sabon glow in the dark ini pastinya kalangan yang banyak beraktifitas di dalam ruangan gelap Dan selanjutnya ada bahan polyflex reflect PU dan reflect PVC Ini bedanya, kalau yang PVC apa itu mas? Kalau yang reflect PVC, dia lebih banyak memiliki varian warna Jadi seperti ini contohnya Dan warnanya lebih ke cerah Lebih ke pastel Pastel dan cerah juga Varian warnanya juga banyak Dan lebih akan terbeli Lebih tebal Kalau yang reflect PU, ini bahannya lebih tipis dari yang PVC Dan varian warnanya juga lebih sedikit Kalau warnanya sendiri sih warna-warna dasar Jadi nggak ke pastel, kayak nggak gelap-gelap gitu Seperti ada yang black Sky blue di musiki Royal Blue, Nafi Blue, dan sebagainya Gitu Dan selanjutnya kita akan ke cutting bahan Dan proses penempelan Ikuti kita terus ya Terima kasih telah menonton! 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 dan untuk bersmark itu hasilnya lumayan tipis untuk PU Reflex yang PU itu juga lumayan tipis nah ini untuk yang Reflex PVC dia agak tebel untuk hotmark semikanya sangat tipis dan sangat tuntut dan untuk glow itu kakak tebel untuk glownya kalau diterang sih enggak kelihatan namanya tapi kalau bisa dapati apa siapa nyala ini kita bisa pakai kesehatan kelihatan enggak ya kalau misalnya sih udah kelihatan oke itu tadi video dari kami jangan lupa untuk klik like dan klik subscribe semoga bermanfaat dan jika kita bermanfaat silahkan share banyak-banyaknya jangan lupa polo Instagram bengkelpin Indonesia Sampai jumpa sub indo by broth3rmax